assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat atas selamat berjumpa kembali sahabat teman dan sahabat jp channel dimana saja berada seperti biasa hari ini akan saya coba berikan kembali tutorial dan yang pastinya untuk kalian semuanya ya untuk pembahasan kali ini saya dapatkan Oppo F3 cph 1609 lupa pola menggunakan apa ya file tool-tool tapi ukurannya sangat kecil tapi mampu ya mampu untuk menghapus pola atau pin atau sandi pada Oppo F3 cph 1609 ini Oke untuk lebih lanjutnya kita langsung saja ya dan bahan-bahan juga sudah saya sediakan di link deskripsi video jadi silahkan kalian apa baca dulu ya deskripsinya terus ada tulisan showmore kalian klik hari kalian akan temukannya alim unduhnya disitu Oke untuk mempersingkat waktu saja ya luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya ya aktifkan juga notifikasi loncengnya jangan lupa follow Instagram dan Facebook saya baik kita langsung saja nih ya lihat eh perangkat dari Oppo F3 cph 1609 ini nah ini Oppo F3 cph 1609 nya ya seperti ini coba kita nyalakan dulu untuk memastikan nah seperti ini ya udah nyala kayaknya seperti ini lupa pola lupa password atau lupa pin sama saja ya Nah nanti kalau misalnya tertuliskan akan ada tulisan seperti itu ya Oke bagaimana kalau misalkan kita wipe dari menu recovery Oke kita saya akan cek ya saya akan tes eh tapi sepertinya sih memang percuma karena pada menu recovery dia web data dia akan meminta password kembali atau meminta pola atau meminta pin kembali ya Coba kita tes dulu nih masuk ke menu recovery-nya selamat menikmati hai 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 nah seperti ini ya masuk ke rupiah terus kita web data benar sekali di sini dia akan meminta pola minta password atau minta pin kembali ya jadi percuma ya kita apa ya ini langsung saja ya kita langsung saja kalau misalnya lupa pola lupa password kita langsung saja eksekusi ya atau kita coba apa yang menggunakan tool ya akan saya sediakan kita matikan dulu HPnya ya HP Oppo F3 nya kita matikan sekarang kita coba lihat nih file yang akan saya gunakan seperti apa coba dulu file-nya nah ini ada dua ya ada dua file ini MTK USB driver nya ini penting sekali dan wajib ya harus kalian install kan ya dan seperti ini baik dan ini ini adalah toolnya ya toolnya mungkin ukuran sekitar 40 MB saja ya seperti ini untuk yang pertama eh kita coba instalkan dulu ya misalkan apa namanya Oh ya kita coba cek dulu nih kita coba cek dulu nih apa namanya Windows nya nah Windows Defender nya disini sudah mati semua ya karena apa karena tool yang akan saya gunakan ini memang dia terbaca ya terbaca unfair ya di Windows saya Windows 10 ini kita akan coba instalkan dulu Mediatek USB driver auto installernya sampai selesai dan ingat berhasil eh tersambung ataukah tidaknya ini tergantung dari ketelitian kalian saja ya maksudnya gimana eh Mediatek USB driver ini sangat penting sekali sangat wajib ya sekali-kali instalkan di komputer atau di laptop kalian tapi hanya ada satu syarat nih untuk kalian memakai Windows nya itu 64 bit kalian disable driver sinyatur dulu sebelum bisa menginstal MTK USB driver ini ya sekali lagi informasikan bahwa kalau yang memakai Windows nya itu 64 bit kalian harus disable driver sinyatur dulu ya komputernya atau laptopnya ya sebelum kalian menginstal MTK USB driver ini kalau misalkan sudah disable ya driver sinyatur komputernya silahkan kalian instalkan MediaTek USB driver nya untuk apa fungsinya untuk HP itu mudah terbaca ya di komputer atau di laptop kita untuk yang memakai Tigo 32 bit langsung saja ya langsung saja ikuti tutorial yang akan saya memberikan ini selamat menikmati Hai ya selesai ya proses instalasi MediaTek USB driver sudah selesai kita close dan kita kembali ke folder awal tadi ya Nah seperti ini kita ekstrak dulu toolnya ingat ya kita ekstrak dulu nah kita ekstrak setelah itu kita langsung saja buka foldernya terbuka foldernya dan kita pilih nih NCK MTK tool ya loader seperti ini kita klik saja run ya kita run terus kita tunggu nih interface nya sampai bisa terbuka ya nanti dia dia terbuka dan akan seperti ini interface jari NCK nya ya untuk yang pertama kita pilih tab service ya kita pilih tab service by CPU kita abaikan kita pilih dan Scroll paling bawah MT6752 ya Nah seperti ini 6752 terus recovery phone atau ribut phone kita pilih factory ribut Hai nah factory ribut Oke setelah itu klik saja sih klik saja ini menu ini Nah kita kembali ke HP nya ya kita kembali ke HPnya untuk menghubungkan HP ini ke laptop volume atas dan volume bawah kita tekan untuk tombol bootnya ya kita tekan dulu volume atas dan volume bawahnya sebentar sebentar nah oke coba ya volume atas kita tekan full atas volume bawah tekan lalu sambungkan seperti ini nanti tunggu sebentar sebentar tunggu dulu ya ya sebentar ya Nah kalau misalkan HP nya menyala ya mungkin ini karena penginstalan driver belum masuk ya seperti ini nah jadi ya kita close aja dulu ini kita close terus kita lepaskan dulu kabelnya yang kita tunggu nih kita tunggu nanti HP nya apanya karena disini sudah masuk ke menu recovery kita akan tunggu itu sampai dia masuk ke menu recovery lalu kita akan apa ya matikan lagi atau sudan atau power off ya tunggu sebentar sampai HP ini bisa masuk nah seperti ini masuk recovery kita langsung saja pilih power off Hai Nah setelah itu kita bisa ulangi nih hubungkan HP nya ke komputer seperti biasa volume atas dan bawah kita tekan lalu sambungkan HP nya ke laptop ulang nah seperti ini colok nah sudah selesai ya baik ya sudah ya sudah selesai ya seperti ini cabut dulu lepaskan kabelnya nah setelah itu disini nanti akan ada huruf kuning ya huruf berwarna kuning nih di atas ini di atas ini tunggu sebentar dia akan apa namanya masuk ke menu recovery seperti apa ya hurufnya huruf Cina semuanya nanti akan saya jelaskan kalau misalkan dia sudah tampil ke menu recovery Hai nah seperti ini ya menurut coverit huruf Cina semuanya ya seperti ini lalu silahkan kalian kalian pilih ini ada apa ya ada tulisan emmc nah kalian pilih yang emc ini kalian pilih yang emc nya ya sebentar nah ini nah ya jelaskan Oke setelah itu klik saja oke volume power ya tombol power ya yang oke nya ya Nah setelah itu kita tunggu nih kita tunggu sampai dia bisa ribut otomatis dan boot up otomatis eh mudah-mudahan bisa hilang ya dengan tool eh gratisan ini dan mungkin ukurannya juga tidak terlalu besar sekitar 40 MB nah seperti ini ya kita tunggu hasilnya ya kita tunggu saat itu di atasC nadat di atasCm ca enturban di atasCm... qui ... ... . Terima kasih. 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 Terima kasih.